Kita lihat kali ini di area Pocinkia, ada seorang Zuxi bersama dengan Ryzen Satu lawan, satu kita melihat di mana Ryzen dengan AKM-nya Zuxi melihat dengan M4-nya Menguangkan granat terlebih dahulu, ikan hiu, makan tomat hayu Kita lempar granat, granat dilemparkan Mujukkankan Ryzen dan itu dia menonton Dan menurut-menurut Cikidi didapatkan oleh Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dalam podcast The Central TV is back Luar biasa Setelah mau 1 tahun Mau 1 tahun 1 tahun pandemi PPKM Podcastnya juga PPKM Hari ini saya kedatangan Kamu yang sangat luar biasa Masih mahasiswa Prestasinya Oke Wajah Ya dibawa rata-rata Tetapi Aktifitasnya sangat luar biasa Kita kenal dengan Sandika Apa kabar bro? Alhamdulillah baiklah Alhamdulillah sehat Enggak, apa yang mau minggu? Aduh, itu malam minggu ya? Iya Tidak soalnya saya LBN Oh, sains LBN Berapa kota? Jauh Oh, jauh Apa kalau nggak Jakarta? Oh, saya nggak nanya jarak Berapa kota? Oh, berapa kota Aduh, cuma satu kebetulan Cuma satu kebetulan Kalau di podcast, kalau di podcast mungkin lebih Oh, kayak gitu Kameramen di Opi Oke, Sandika ini saya kenal sebagai mahasiswa di UMJ Oke, kebetulan dia punya dosa yang cukup ganteng Cukup luar biasa Ya, Kakak lu sendiri Oh, saya sendiri Saya sendiri dosanya Saya melihat Sandika ini keren Ya, masih mahasiswa Tapi aktivitasnya luar biasa Dan, tahu nggak aktivitasnya apa? Dia seorang shotcaster Buat apa itu shotcaster? Tanya langsung Tanya langsung Apa sih shotcaster itu? Uplit caster lah? Caster lah Ya, biasa disebutnya memang caster Kalau di umum gitu Di orang-orang Shotcaster ini komentator sebenarnya Sama aja Kalau kita kan biasa mengenal Mungkin komentator bola yang familiar Karena kan yang sering di TV Olahraga itu yang konvensional adalah bola Mungkin setelah bola bulu tangkis baru Setelah itu basket Nah, paling sering kan bola Mungkin orang-orang juga mengenalnya Bung Jebret Mungkin Karena kan yang paling ikonik Itu komentator Sama juga Saya juga komentator Tapi di e-sport disebutnya caster Mungkin supaya lebih keren aja Oh, keren Tapi di e-sport kan? Ya, e-sport Di e-sport Jadi, pemirsa Mau tahu Mobile Legends PUBG Free Fire Nah, inilah komentatornya Nah, dan itu adalah profesi baru kan? Betul Ini profesi baru banget Karena game online juga udah Berkembang sangat luar biasa E-sport juga sekarang udah Kemarin masuk PON Tapi kalau nggak salah Masuk PON Masuk PON Masuk PON segala macam Dan udah pertandingannya dunia Nanti akhir tahun bakal ada Sekarang tadi siang ada kick off-nya Buat Piala Presiden Buat Presiden? Iya, Piala Presiden e-sport Betul Piala Presiden e-sport Dan ini peluangnya cukup lumayan ya Dari caster kayak gitu ya Iya, bisa dikatakan untuk saat ini Dengan industri e-sportnya yang udah Sangat maju Sehingga membuka sih Akhirnya akan membuka Lapangan-lapangan kerja baru Dan ini yang Tadinya kan orang gak pernah kepikiran Bakal ada komentator Untuk orang main game Ada komentatornya Iya, betul tuh Iya, betul tuh Iya, betul tuh Orang main aja yang main Jumlah aja dari Jumlahnya Tahunnya kamu main gun kan? Iya Tahunnya mati aja kan? Ternyata ada Akhirnya dengan ada industri e-sportnya Ada kompetitifnya Terus dibutuhkan juga Soalnya untuk Supaya orang-orang yang nonton turnamennya Juga ngerasa terlibat ya Terlibat ya Terlibat di dalam Rasa seru gitu Apalagi buat mereka yang baru tahu game itu Nah, iya Kan kan gak tau nih Tokoh yang ini siapa, ini siapa Kekuatannya seperti apa Sebelum saya bahas lebih jauh Bagaimana kriterianya Gajinya berapa Kita tantang dulu Kita tantang Sandika ini Untuk menjadi caster sebuah pertandingan Saya sering lihat di Youtubenya Pake jazznya warna abu-abu Ganti-ganti Ganti berapa ini? Ganti dong Biar seperti seolah-olah Memang betul jadi caster e-sport Oke, siap Ada dua tantangan Tantangan pertama Mengkomentari pertandingan e-sport Boleh PUBG Boleh Free Fire Mobile Legends Apa aja boleh Yang penting e-sport Yang penting e-sport Hal mah boleh Marbo boleh Tetris mah enggak Oke Ini ala-ala jadi komentator Malum gak ada game ya? Malum gak ada game ya Jadi dibayangkan lah Seperti Sandika LDRN kan Selalu membayangkan Ketika telpon itu Membayangkan wajahnya Cemburunya Kok saya yang jadi bayangin? Ini mungkin karena saya base-nya itu di PUBG Mobile Jadi kita PUBG Mobile aja Nah untuk di Indonesia sendiri Pemain PUBG Mobile yang topnya itu namanya Zuxi sama Ryzen Zuxi dan Ryzen Nah kita membayangkan mungkin Zuxi sama Ryzen ini Lagi ketemu terus tembak-tembakan Oke siap Jadi ini tinggal Chicken nya ya Yang terakhir ya Tinggal 2 orang Iya 2 orang Oke Oke kita melihat kali ini Di area Pocinki ada seorang Zuxi bersama dengan Ryzen Satu lawan Satu kita melihat Di mana Ryzen dengan AKR-nya Zuxi melihat dengan M4-nya Memangkan granat terlebih dahulu Ikan Hiu makan tomat hayu Kita lengkar granat-granat dilemparkan Bukan lain-lain Dan itu dia yang menonton Dan menang-menangnya Cikirin didapatkan oleh Zuxi Woy Cakup Itu lah Luar biasa So itulah Pemirsa Ya pemirsa kita nyebutnya pemirsa Sahabat sebenarnya Oke Sahabat-sahabat di Dosenkara TV Contoh Caster PUBG Sekarang kita tantang Ini bukan e-sport Ini pertandingan antara 2 orang Tapi main catur Caster main catur Caster catur kalau di Indonesia Berarti yang kemarin di Om Deddy Kipas naga ya Dua kipas Dua kipas Cater Kita tantang Kalau dia bisa Berarti casternya Bintang 5 Kayak Ojek Online Oke Yang bisa kita melihat kali ini Di pertandingan catur antara Dewa kipas Melawan Chelsea Dimana kalau kita melihat Dewa kipas Jalan dengan kudanya Mengarah ke arah kanan Dengan jalan L Berarti kalau kuda Lalu kita melihat dari Chelsea Dengan ratunya Langsung maju ke arah depan Pionnya juga dimajuin ke arah depan Pion Ini filosofinya adalah Maju selangkah-selangkah Tapi gak pernah mundur Lalu kita melihat ke arah depan Lalu kita melihat ke arah depan Kayaknya pengalaman menembak cewek L2R-an nih Maju selangkah-langkah Gak pernah mundur Jadi gitu ya Apa namanya para sahabat dosen Golo TV Kalau kita dengerin pertandingan catur Yang menurut beberapa orang membosankan Kalau ada casternya Itu kan jadi menarik Betul Dan itu kan perlu kemampuan ya Saatnya Kalau sana yang cuma bilang Ya bidak putih maju dua langkah Kan gak menarik Gitu kan Kira-kira kemampuan apa sih Yang dibutuhkan seorang caster Kalau kemampuan yang pertama Mungkin yang pertama Enggak Jangan malu dulu Jangan malu Kalau udah malu mungkin sulit ya kan Apalagi public speaking kan Yang dibutuhkan Apapun kalau butuh public speaking Mungkin yang saya rasain ya Kalau udah malu duluan Agak sulit Jadi berlibet Lalu segalanya Iya pokoknya pede dulu Pernah salah gak Pernah Nyebutin pemain player Pernah salah Bahkan yang kemarin Ini kejadian yang Bakal diinget dulu sih Salah nyebutin brand Salah nyebutin sponsor Bahaya Bahaya Jadi waktu itu Ada dua event yang deketan banget Hari ini saya di event A Besoknya di event B Sponsornya itu yang hari ini Itu Ojek online yang A Besoknya Ojek online yang B Jadi ketuk ke Iya Karena kalau project yang banyak Emang kayak gitu Aduh Habis selesai sini kontraknya lanjut Ngomong kontrak lanjut Gitu Saya ya gitu Yang bikin janji Mas Andika ini Tiga bulan Tiga bulan kan Kapan bisa Wah sikit kan Harusnya Tapi berarti Pede aja Pede Public speakingnya pasti jelas Latihan gak sih Atau ikut kursus public speaking Kalau kursus public speaking Gak cuma Dari kecil Emang Kata orang-orang Saya tuh emang banyak Emang cerewen Jadi dari jaman SMP SMA itu ikut OSIS Kalau ada OSIS kan misalnya ada kelas meeting kan Kelas meeting apapun Pasti saya jadi komentatornya Jadi udah jadi komentator dari jaman SMP SMA waktu kelas meeting Tarik tambang saya komentatorin Serius tuh Iya waktu itu Di sekolah Di sekolah Di sekolah Sekolah aja di mana waktu itu Di pekalongan Ada SMA 1 Kajian SMA 1 Kajian Oh jadi Lagi tarik tambang Jadi kamu komentator Iya Karena saya paniknya Saya belum pernah Tarik tambang komentator Kalau bola mungkin Iya bola juga Tapi tarik tambang juga Terus kata orang-orang Lebih heboh yang jadi komentator Bagi-agi dari tarik tambang Biasanya begitu Biasanya begitu Jadi gitu Jadi Yang pertama Tadi mungkin percaya diri Yang kedua Kalau menurut saya sih Harus tahu Ininya Harus tahu Misalkan jadi komentator Bola harus tahu Setidaknya teknik-tekik bolanya Terus Siapa yang main juga Harus di kulit juga Kalau PUBG Mobile ya Seenggaknya Main PUBG Mobile-nya Tahu tentang PUBG Mobile-nya Strategi-strateginya Nggak perlu Dalam-dalam Nggak perlu ahli Yang penting Tahu dulu kan Soalnya Yang saya rasain Untuk ngomong banyak Kalau nggak tahu Jadi ngawang-ngawang Dan Sangat Nggak bisa Karena kan Ide kreatif itu kan Karena kita memiliki Referensi yang banyak Senjata di PUBG Sudah banyak macam Nah Senjata kecil yang kayak gini aja Lalu macamnya banyak Belum yang panjang Belum jenis basokannya Belum tulurnya Jadi Pengetahuan penting Dan tentu main PUBG dong Main Berapa jam sehari main PUBG Kalau berapa jamnya Sebenarnya Saya bukan yang Edit main PUBG Terus-terusan Bukan yang jago juga Nggak Etnirnya nggak terlalu atas Cuma ya Memang setiap hari Main aja Sama temen-temen Main Tapi iya Karena masih kuliah juga Akhirnya ya itu Kalau malam Sebelum main PUBG Tugas kelari dulu Oh gitu Lalu abis itu Baru mungkin Ada waktu segera main Jadi malam main Malam main Jadi kalau Ya yang yang nggak nelpon Main PUBG Kadang Baru di PUBG Mabar Mabar Luar biasa Luar biasa Jadi Bacanti Gue deh pekalau kan Jangan lupa mabar Kalau di PUBG itu kan Kita bisa Kayak ala-ala Telepon gitu Ada Ada suaranya Jadi bisa Sambil ngobrol disitu Jadi sekalian main Oke luar biasa Itulah lur ya Sahabat Dosen Galau TV Masih muda Sudah berprestasi Kuliah semester 7 Di Universitas Muhammadiyah Jakarta Jadi Udah nggak kepikiran tuh Lulus kuliah Gue mau kerja Dimana gue mau kerja Karena penting Hobinya dapet Gitu kan Main PUBG-nya juga Banyak orang mengatakan Lu main esport Main game online Nggak bisain waktu Nggak bisain duit Gitu kan Ternyata Ada manfaatnya juga Kan buat profesi Dan mungkin Satu lagi kan Karena saya Backgroundnya itu Mahasiswa ilmu komunikasi Dan konsentrasi Advertising Akhirnya Ilmu aktor testnya Saya pakai Di kerjaan saya yang sekarang Oh gitu Bagaimana ceritanya Caster Karena Saya kan Di awal kan aktor test Itu kan ada STP Targeting gitu-gitu kan Betul-betul Nah itu yang saya pakai juga Untuk Jadi Pembeda Kalau di Kalau waktu di UMJ Kan dijelasin Misalkan Sabun Sabun itu ada yang sabun pria Ada sabun keluarga Itu kan targetnya Masih-masih Kalau sabun ramp Iklannya harus yang hal-hal Cowok Iya betul Gua banget tuh Kalau cocok Nah itu juga Akhirnya saya pakai Waktu saya nge-cast saya Ada ciri harinya sendiri Ciri harinya apa? Ciri harinya tuh Saya selalu menyilipkan Pantung-pantung Kayak tadi Oh betul Saya bilangnya Ikan juga makan temat Hanyu kayak kalantar granat Oh iks luar biasa Misalkan ada yang winner-winner chicken dinner Karena sekarang lagi rame Di tiktok kan lagi rame yang Ini bos Senggol dong gitu Nah saya masukin juga Makan saus Pakai dong dong Zook sini bos Senggol dong gak Woi seluarga Saya masukin kayak gitu Itu buat pembeda juga Nah menurut saya Kalau di Kayak Dunia shortcasting ini kan Ibaratnya kayak Apa ya Dunia kreatif lah Industri kreatif Itu juga perlu yang kayak gitu Untuk mencirikan Iya Jadi berbeda dengan yang lain Betul Jadi ketoconan yang lagi nonton Nonton nih Live di youtube Oh ini sandika nih Karena Bermantun Karena hidupnya penuh dengan pantun Romantika Hidupnya juga penuh dengan pantun Nah jadi gitu Awal mula Jadi cast-nya lu kayak gimana Apakah ngelamar kerja Ikut lomba Atau dicari orang Atau memang ada Buka loongan Seperti apa Kalau awalnya itu Memang ikut lomba Dan ikut lomba itu Sebenernya wakil UMJ PUBG-nya Sayanya Oh Lomba caster Atau lomba game Lomba caster Lomba caster Jadi dari PUBG Mobile Dari official Itu Mengadakan PMCC namanya PUBG Mobile Campus Championship Oke PUBG Mobile Campus Championship Tahun Tahun 2019 2019 Betul 2019 PUBG Mobile Campus Championship Waktu itu Saya juga Gak sengaja Tahu infonya Gak sengaja Tahu infonya itu Dari Ngeliat Instagramnya Instagramnya BEM FEB Oke FEB UMJ Mereka post Terus saya lihat Oh ada turnamen PUBG Di UMJ Saya lihat-lihat Awalnya saya gak pengen ikut Karena saya sadar Kalau mainnya saya gak bisa Oke Cuma Waktu saya lihat di bawahnya Ada lomba Shotcaster Di mana ada lomba Buat komentatornya Nah disitu Saya penasaran Terus saya Kulik Saya hubungin Kontak personnya Ada disitu Terus dijelasin dia Ternyata harus upload video Kalau saya lagi ngerti Segala macam Saya upload ke YouTube Dan Alhamdulillahnya Saya yang juara Waktu itu Juara satu Luar biasa Mudah Berprestasi Tampan Rata-rata Channelnya apa sih Kalau teman-teman mau Tonton nih Di YouTube Kalau untuk turnamennya Itu YouTube-nya PUBG Mobile YouTube-nya PUBG Mobile PUBG Mobile PUBG Mobile Indonesia Cuma kalau YouTube saya Namanya Sage TV Sage TV Tonton di situ Biar tahu Bagaimana sih Seorang Caster itu Karena Kadang begini San Ada orang berpikir Saya kuliah di jurusan Kimia Jurusan Bahasa Jurusan Komunikasi Jurusan Ekonomi Masa depannya Itu harus linear Sementara Kan dirimu Belum lulus Akan lulus Amin Kalau sampai Sampai dong Sampai depan harusnya Dan tidak pernah Kepikiran Waktu SMA Dan kuliah Itu bahwa Ada loh Profesi Caster Seperti ini Jadi memang Ini dunia yang memang Sangat bergerak Sekarang Apa saja Harus kita Lihat secara positif Ternyata Main game Mengomentari game Juga menjadi profesi Yang sangat luar biasa Nah pertanyaan Pak Mungkasnya Gajinya berapa Agak sulit 5 digit 7 digit Tapi lumayan lah ya Itu Terbambung-bambung manajemen Gak sih Terbambung-bambung manajemen Kalau saya Oke Jadi Paperman Ada ya Ada Oke Luar biasa Dia gak mau nyebutin Tapi nanti Kalau Mahasiswa yang belum dulu Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Mereka berbenturan tua Mereka berbenturan tua Bisa bayar kos di apartemen Bisa beli mobil Bisa beli ini Segala macam Hap-nya aja luar biasa Merek terbaru Apple Malang 16 Oke terima kasih Sekarang Kata-kata mutiara Buat Sahabat dosen galau Kata-kata mutiara Untuk sahabat dosen galau Mungkin Para mahasiswa-mahasiswa Yang juga Pengen Jadi Socaster Mungkin Pengen mengejar WP-nya Apapun WP-nya Kalau Menurut saya Kalau kata orang-orang Mertik mangga Paling galang Cakel Banyak Bulat bulu Ya Gak usah Dibikirin Menang galang Yang penting Dicot Wais Luar biasa Thank you Sandiqal Ini Podcast yang Sangat luar biasa Bye 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 bye